Saudara, jika Anda ingin merasakan sensasi makan di atas kolam, Warung Apung di Kota Jumber, Jawa Timur bisa jadi pilihan tepat. Pengunjung bisa menikmati konsep rumah makan unik dengan nuansa alam dan kuliner khas Sunda. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, saya sedang melipir tidak jauh dari pusat Kota Jumber untuk mengunjungi lokasi hidden jam atau tersembunyi bernuansa alam dengan konsep warung apung yang cocok untuk kita bisa menghabiskan waktu bersama teman ataupun keluarga sambil menikmati kuliner-kuliner sedap. Seperti apa itu? Ikuti saya. Di tengah marahnya tempat makan unik, Warung Apung HD di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jumber ini hadir dengan keistimewaan tersendiri. Seperti namanya, Warung Apung menyajikan kuliner di atas kolam dengan pemandangan alam. Tempat duduk berbentuk saung ditempatkan di atas kolam ikan. Konsep ini membuat pengunjung betah berlama-lama di sini. Ditambah lagi, dekorasi alam dan nuansa pedesaan yang kental menjadikan tempat ini sebagai spot foto yang menarik. Ya saudara, selain kita bisa menikmati suasana Warung Apung yang sejuk dan asri, sembari menunggu makanan datang, kita juga bisa memberi makan ikan koi. Sensasi makin terasa saat pengunjung menyantap kuliner khas Sunda. Lidah pengunjung dimanjakan dengan beragam menu, mulai dari olahan gurame, ayam goreng berselimut telur, karedok, dan nasi tutuk has Sunda. Saya awalnya kan mencari ikan gurame di mana, saya searching di Google, ya ternyata kok ada warung apung, ya akhirnya ke sini. Dari media sosial ya? Ya dari media sosial. Ya enak, dengan pemandangan ini, ya ikan-ikan di kolam, jadi hiburan anak-anak juga. Kacat ya, barang-barang keluarganya? Ya. Sebenarnya memang karena istri kami orang Sunda, sehingga nuansa Sunda itu kuat, melekat pada beliaunya, dan saya secara berdiri memang udah nyaman, kami juga ingin mengenalkan, itu ke masyarakat di sekitar kita. Warung apung buka setiap hari. Harganya terjangkau, mulai dari 10 ribu hingga 40 ribu rupiah per porsi. Nah saudara, saat ini sudah tersaji semua menu masakan yang saya pesan. Salah satunya adalah menu gurame dan olahan gurame pesmol yang saya pesan kali ini. Kita akan coba dulu. Gurame pesmolnya bener-bener terasa segar, penuh rempah, dan ikan guramenya sendiri terasa lembut di lidah. Nikmat sekali. Selain guramenya yang nikmat tadi, warung HD ini juga mengusung konsep ala Sunda. Hal itu hadir dengan menu nasi tutup, yakni nasi putih dengan rempah lonceng. Kita akan coba. Rempah loncengnya sangat terasa di perpaduan nasi putihnya, dan ada sedikit rasa pedas, kemudian segar dari olahan daun kemanginya. Suasananya nyaman, menu kuliternya nikmat, dan warung Apung ini cocok bagi Anda menghabiskan waktu bersama teman ataupun keluarga, apalagi anak-anak. Karena lokasinya juga ramah bagi anak untuk bermain. Nah, bagi Anda yang berminat, langsung saja kunjungi warung Apung di konsumber Jujungber. Yo Mediana, Ronaldis Eda, Kompas TV, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!